Halo semuanya, selamat sore. Apakah suara gak terdengar dengan jelas, Chloe? Oke, semua bersuka cita hari-hari ini. Kita bersumpah lagi di Ibadah SKC. Yang bersuka cita, ayo coba semuanya bagit-bagit. Ayo, Evan, Mitchell, Wawi, Vela, Livi, Celine, Michelle, Audi. Semua kita bagit-bagit berdiri. Sebelum kita mulai Ibadah kita, kita mau salam SKC dulu. Masih ingat ya. Oke, SKC Saturday Kids Class. Kurang semangat sekali lagi. SKC Saturday Kids Class. Coba kakak minta Lawi untuk pimpin kita nih. Kayaknya Lawi semangat banget sore hari ini. Ayo Lawi, boleh buka mic-nya. SKC Saturday Kids Class. Oke, terima kasih Lawi. Sebelum kita mulai Ibadah kita, kita mau berdoa dulu ya. Coba semuanya ikuti kakak. Jari 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 jempol, jari telunjuk, jari tengah yang tinggi. Jari manis pakai jing-jing, jari ring-ling tinggunnya saya. Mari hitung satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semua ambil sikap doanya yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh beribadah kembali dalam Ibadah Anak SKC sore hari ini. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik, mari kita semuanya memuji berdiri. Hepen, Lowi, kita mau memuji Tuhan. Semuanya kakak undang-undang berdiri. Ayo, Kenzo. Selin. Vela, Kenen. Kita mau amat ujian kita, bumi ini ciptaan Tuhan. Satu, dua, tiga. Bumi ini ciptaan Tuhan. Langit biru karya tangannya. Semua itu pasti yang hilang. Tapi aku, Tuhan pelihara bumi ini. Bumi ini ciptaan Tuhan. Langit biru karya tangannya. Semua itu pasti yang hilang. Tapi aku, Tuhan pelihara. Walau badan, walau badan yang kencang. Banjir besar kan datang. Gempa bumi yang hebat. Aku tetap. Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan. Langit biru karya tangannya. Semua itu pasti yang hilang. Tapi aku, Tuhan pelihara. Walau badan yang kencang. Banjir besar kan datang. Gempa bumi yang hebat. Aku tetap. Tuhan pelihara. Walau badan. Walau badan yang kencang. Banjir besar kan datang. Gempa bumi yang hebat. Aku tetap. Tuhan pelihara. Kok kayaknya adik-adik lemas semua nih? Apa adik-adik kuasa? Kalo mes? Coba Evan. Boleh lupa ikan tangannya. Evan. Oke. Ayo dong semua semangat. Semua bagi berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Semangat. Kita mau amat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong. Bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan. Boleh bohong. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa di sini yang suka berbohong? Bohong? Tidak. Karena anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong. Itu dosa. Adik-adik, ada yang sudah tahu belum? Lagu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya. Anak yang manis. Nanti masuk surga. Terima upahnya. Ada yang sudah tahu lagu ini? Yang sudah tahu? Oh, belum tahu. Lowi sudah tahu ya? Tadi gak nyalawi? Oh, enggak. Nah, kalau adik-adik belum tahu. Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Oke, satu, dua, tiga. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya. Anak yang manis. Nanti masuk surga. Terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya. Anak yang manis. Nanti masuk surga. Terima upahnya. Oh, re. Adik-adik sudah boleh duduk kembali. Kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sikap-sikapnya yang baik. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku simpan di hatiku, ku ingin bertungguh subuh berdua abad. Yesus. Yesus, tolong padaku firman Tuhan. Yesus, tolong padaku firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku simpan di hatiku, ku ingin bertungguh subuh berdua abad. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertungguh subuh berdua abad. Yesus, tolong padaku. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh kami mengerti. Dan kami semakin hari semakin bertungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Yang sudah siap boleh pakai cempolnya. Sudah siap? Oke, bagus. Adik-adik kemarin atau minggu lalu. Kita sudah belajar dan tahu bahwa Tuhan itu tahu dan melihat apapun yang kita lakukan. Baik yang kita kerjakan dengan tangan kita. Baik yang kita kerjakan dengan hati kita. Bahkan apa yang ada dalam hati kita dan ada di dalam pikiran kita. Tuhan itu tahu. Wah, hebat ya Tuhan kita. Nah, adik-adik. Coba kita ingat lagi. Siapa yang masih ingat? Anaknya Adam dan Hawa ada berapa ya? Boleh buka mic-nya yang dengar? Dua. Bagus. Siapa nama anak Adam dan Hawa? Boleh buka mic-nya? Nama anak Adam dan Hawa? Nama anak Adam dan Hawa? Ada yang bisa ikut? A-B. Ya, bagus. Kain H-B. Ya. Adam dan Hawa adalah kain dan H-B. Nah, tapi Habel sudah meninggal. Karena dibunuh oleh kakaknya. Jadi, sekarang anaknya Adam dan Hawa tinggal berapa di sini? Tinggal satu. Namanya adalah kain. Namun, setelah Habel meninggal, Adam dan Hawa punya anak lagi. Namanya adalah Seth. Seth. Kemudian, Seth punya anak namanya Enos. Manusia makin bertambah banyaknya muka bumi ini. Dulu, umur mereka ada yang sampai 969 tahun. Wah, hebat ya. Sampai umurnya 900an lebih. Jadi, siapa di sini yang punya kakek dan nenek? Nah, adik-adik tahu enggak umurnya kakek dan nenek sekarang berapa? Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Nah, berapa umurnya sekarang sih? Tahu? 70. Wah, ternyata lebih tua umur orang-orang di zaman dahulu. Orang yang mempunyai umur 969 tahun ini adalah Metisala. Ternyata kakek neneknya adik-adik ini umurnya belum seberapa banyak seperti kakek Metisala. Kakek Metisala umurnya banyak, 969. Wah, keren ya adik-adik. Kakek Metisala punya anak namanya Lamex. Nah, kakek Lamex juga punya anak namanya adalah Nuh. Nah, kakak mau tanya ini siapa yang tahu anak-anaknya Nuh ada berapa? Siapa yang diingat? Siapa yang diingat? Tiga. Bagus, good. Siapa nama anak-anak Nuh? Sang. Ya, T. Se. Se. Kam. Dan Yafet. Good. Terima kasih, Elsa. Tidak. Tidak. Nah, kita sudah tahu bahwa manusia sudah bertambah banyak di buka bumi ini. Coba kita baca Alkitab kita dalam Kejadian Pasal 6. Kakak bacakan untuk adik-adik ya. Kejadian Pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di buka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai oleh mereka. Nah, adik-adik di ayat yang kita baca tadi ada yang namanya anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini adalah anak-anak yang percaya kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, ada lagi istilahnya anak-anak manusia. Anak-anak manusia itu adalah anak-anak yang tidak percaya kepada Allah dan tidak kudus. Siapa yang disini adalah anak-anak Allah? Ya, bagus. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang taat dan percaya kepada Allah. Kita semua yang ada di Zoom ini adalah anak-anak Allah karena kita percaya dan kita taat kepada Allah. Tapi, saat anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia yang tidak taat itu mereka melahirkan raksasa-raksasa. Nah, raksasa-raksasa ini adalah gambaran penyerang-penyerang atau penguasa lalim. Penguasa lalim ini maksudnya adalah penguasa yang kejam dan jahat. Karena anak-anak Allah sudah menikah dengan anak-anak manusia yang tidak taat, jadi mereka tercemar. Banyak penguasa-penguasa jahat dan kejam. Maka, Tuhan berkata umur manusia hanya akan mencapai 120 tahun saja. Wah, banyak banget ya berkurangnya. Yang tadinya kakek Lamek umurnya 969. Sekarang manusia hanya bisa berumur hingga 120 tahun saja. Coba kita melihat. Nah, adik-adik bisa lihat. Kakek Adam umurnya 930 tahun. Dan di situ ada namanya Methusalah. Kakek Methusalah yang umurnya paling panjang. Yaitu 969 tahun. Adik-adik, setelah banyaknya, banyak lahirnya anak-anak dari anak-anak Allah dan anak-anak manusia tadi. Dan muncul penguasa-penguasa lalim, manusia terus melakukan perbuatan jahat. Bahkan dalam Alkitab tertulis bahwa manusia cenderung berbuat jahat. Karena manusia terus berbuat jahat, berbuat dosa, Allah menjadi sedih. Coba nih kalau adik-adik nakal, adik-adik bandel, adik-adik nggak dengar-dengaran sama papa mama. Kira-kira papa mama sedih apa nggak? Boleh jawab? Sedih. Kalau adik-adik nakal, adik-adik nggak dengar-dengaran, adik-adik membantah. Orang tua kita menjadi sedih. Terlebih Tuhan Allah. Tuhan Allah juga akan sedih jika melihat anak-anaknya tidak taat. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus taat kepada Allah. Menjadi anak yang dengar-dengaran, turut kepada orang tua. Orang tua tidak boleh lagi kita bandel, tidak boleh lagi kita membantah orang tua, melawan orang tua. Coba di sini, adik-adik ada nggak yang masih suka melawan orang tuanya? Ada nggak nih? Yang masih suka melawan orang tua. Kalau orang tuanya bilang, jangan main HP. Terus adik-adik sembunyi di kamar. Main HP, sembunyi-sembunyi gitu. Ada? Kak. Ada? Koko Selin itu main HP biasanya di tenda. Oh, main HP di tenda. Walaupun sudah dilarang papa-mama nih, nggak boleh main HP ya? Iya, Koko Selin. Kan Koko Selin kan kita HP, nggak boleh main HP. Oh, gitu. Nah, kita ini semua tadi adalah anak-anak Allah kan? Jadi kita harus dengar-dengar, harus taat. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak taat? Ada? Nggak mau? Ya, kita mau jadi anak yang taat. Menjadi anak yang dengar-dengaran. Supaya papa mama tidak sedih. Dan Tuhan Allah juga tidak sedih. Oke, demikian firman Tuhan kita sore hari ini. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Allah ya. Adik-adik, Kakak mau kasih tugas nih. Semua dengerin ya. Tugasnya adalah buat video Ephesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Bisa? Bisa tugasnya? Nanti Kakak share juga di grup. Oke? Oke. Demikian firman Tuhan kita sore hari ini. Kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh melawan orang tuamu. Orang tua harus taat. Harus dengar-dengaran. Kita harus jadi anak-anak yang baik. Oke? Oke, terima kasih adik-adik yang sudah join sore hari ini. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibarat kita sore hari ini, coba adik-adik bangkit berdiri. Biar semangat. Kayaknya dari tadi adik-adik diimah aja nih. Loyol, lemes, gitu kan? Coba adik-adik bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri semuanya. Coba Kakak lihat nih, siapa yang belum bangkit berdiri ya. Ayo, siapa yang belum bangkit berdiri. Oke, good. Anak-anak yang baik. Semua buka videonya. Kita mau semangat dulu. Kita mau salam SKC. Oke. SKC, Saturday, Kids Class. Pak, masih loyo belum semangat. SKC, Saturday, Kids Class. Good. Terima kasih adik-adik. Kita mau... Aku ngantuk. Apa, Kenzo? Aku ngantuk. Oh, Kenzo ngantuk. Jamnya bau-bau ya. Oke, kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Adik-adik boleh duduk lagi ya, menis. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Menutup ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur. Kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang dengar-dengaran. Dan anak-anak yang patuh akan orang tua. Sehingga kami tidak membuat orang tua kami sedih. Dan kami tidak membuat Tuhan Allah menjadi sedih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah mereka terus mengobrikan kesehatan yang daripadamu. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang belum bisa bergabung sore hari ini. Biar Tuhan mengingatkan mereka. Sehingga di hari-hari berikutnya mereka boleh bersama-sama kami. Untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami sore hari ini. Dengan penuh kecapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah berdoa sama-sama katakan. Amin. Hai anak-anak, tak asilah. Orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. 단 akit, tak asilah. Kes Ras Efres Alam Ayut Kata Kaya Alam 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 Di dalam Tuhan Kalina Haruslah Kami Kyan Hei anak-anak, tak artilah orang-orang di dalam Tuhan Karena haruslah dan tidak tidak berada di dalam Tuhan Hei anak-anak, tak artilah orang-orang di dalam Tuhan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati